Ketemu lagi di Jazz Merah bersama saya Irvan Abidi. Kali ini kita akan ngomong tokoh besar, seorang Raja Besar, Sultan Pajam, yang mulai sudah dilupakan bernama Joko Tingkir. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya pembangun jiwa bangka. Joko Tingkir adalah Sultan Pajam. Sultan Pajam adalah kesultanan yang berdiri setelah Kerajaan Demak. Dia berdiri di tahun 1549-1589. Joko Tingkir ini, Sultan Hadi Wijaya atau bergeral Sultan Haji Wijaya ini menandai fase peralihan transisi kekuasaan Demak di masa Sultan Terenggono, Sultan Ketiga Demak dan beralih kepada Kesultanan Pajam. Pajam hari ini ada di wilayah sebuah kelurahan di Kota Surakarta, Jawa Tengah hari ini, Pajam. Joko Tingkir adalah keturunan Keageng Penggi, atau yang dikenal sebagai Kebu Kenongo. Dia masih merupakan keturunan terah dari Brawijaya V, Raja Majapahit yang terakhir. Joko Tingkir ini ayahnya bernama Pangeran Andaya Ningrat, yang menikahi Sekar Putri Kedaton anaknya Putri Brawijaya V. Pangeran Andaya Ningrat ini punya nama lain, yaitu Joko Tingkir atau Muhammad Kabungsuan, atau juga dikenal sebagai Keageng Pengging Sepuh. Dia dikatakan juga merupakan anak Sejumatil Kubro. Alias sebenarnya dari Joko Tingkir, dari terah ayah, dia masih keturunan Sejumatil Kubro. Dan dari sisi ibu dia masih keturunan dari Brawijaya V. Kita tahu bahwa Keageng Pengging ini merupakan penguasa pengging. Pengging hari ini mungkin daerah Boyolali ya, hari ini Jawa Tengah gitu ya. Seorang Adipati Pengging. Kenapa itu dia disipus bagi Keageng Pengging? Ini ayahnya Joko Tingkir. Nah, penguasa Pengging ini di masa Demak, Keageng Pengging ini tidak mau tunduk pada kekuasaan Demak. Dia diminta Soan dua kali untuk menghadap Raja sebagai simbol ketundukannya kepada Demak. Keageng Pengging menolak. Sehingga dia akhirnya dieksekusi oleh Sunan Kudus karena pembangkangan ini. Sepuluh tahun sebelum Keageng Pengging ini meninggal, Nyai Ageng Pengging itu melahirkan seorang Putra. Putranya ini, yang akan kita kenal sebagai Joko Tingkir ini, kemudian dirayakan dengan cara menanggap wayang beber. Makanya di masa kecilnya Joko Tingkir ini kemudian dinamai dengan nama Mas Karebet. Karebet mengacu kepada bunyi wayang beber saat diterpa angin, dia akan berbunyi kumrebet. Sehingga dia dinamain oleh Mas Karebet. Dalangnya, dalang yang memainkan wayang beber ini adalah Keageng Tingkir. Keageng Tingkir ini adalah salah satu sesama santri, teman santrinya ayahnya, Keageng Pengging, sesama santri Syek Siti Jenar. Nah, Mas Karebet inilah yang kemudian di masa Keageng Pengging ini meninggal, dan tidak lama setelah itu Keageng Tingkir juga meninggal, akhirnya Mas Karebet ini diminta oleh Nyai Ageng Tingkir, istrinya Keageng Tingkir, kemudian dirawat di desa Tingkir. Dia dibesarkan dari sejak kecil, ditingkir oleh Nyai Ageng Tingkir setelah kematian Keageng Pengging dan Keageng Tingkir. Karena dia sering tinggal di masa pertumbuhannya di Tingkir, atau mungkin hari ini dikenal sebagai masih masuk daerah Salatiga ya. Di Tingkir inilah Joko Tingkir ini kemudian mengalami pertumbuhan sampai ia dewasa. Kita tahu dari Tingkir inilah Joko Tingkir ini kemudian nanti setelah ia dewasa, dia akan mengabdi kepada Demak, dan bahkan sempat akan dijadikan anak angkat oleh Sultan Trenggono, Sultan Ketiga Demak, dan kemudian bahkan dia juga sempat dinikahkan oleh putrinya Sultan Trenggono, Ratu Mas Cempaka. Kemudian menjadi istri dari Keageng Tingkir. Nah, Joko Tingkir ini juga terekam merupakan murid Sunan Kalijaga. Dia juga pernah berguru, juga pernah dirawat oleh Keageng Seloh, kemudian Keageng Butoh, kemudian Ki Buyut Banyu Biru, dan Keageng Rang. Alias tokoh-tokoh ini sebenarnya dulu sebenarnya adalah teman seberguruan ayahnya, Keageng Pengging. Dia dirawat oleh tokoh-tokoh ini yang dulu merupakan murid-muridnya Sehsit Senar. Alias Joko Tingkir ini mewarisi terah Keageng Pengging yang merupakan, apa ya, sekelompok oposan yang merong-merong kekuasaan. Lalu, bagaimana pertumbuhan tokoh ini? Hingga dewasa, Joko Tingkir hidup di Tingkir, sampai dewasa. Oleh ibunya, kemudian dia diminta berguru kepada Keageng Seloh. Keageng Seloh ini, yang sering kita kenal sebagai sang penangkap petir di masa Kesultanan Demak. Dia juga masih merupakan terah Majapahit, dari Lembu Peteng. Keageng Seloh ini juga merupakan murid Sunan Kalijogo. Sama seperti nanti Joko Tingkir. Di Seloh inilah Joko Tingkir belajar. Dari Keageng Seloh, kemudian dia juga ditemui oleh Sunan Kalijaga saat dia menyiangi rumput. Oleh Sekalijogo, dia disarakan untuk segera mengabdi kepada Kesultanan Demak. Akhirnya dia berangkat ke Demak. Kemudian dia menginap di Kiai Ganjur. Ini salah seorang saudara lelaki dari Nyai Ageng Tingkir. Tadi ibu-ibu angkatnya Joko Tingkir. Akhirnya dia menginap di Kiai Ganjur. Kiai Ganjur ini seorang pengurus Majid Demak. Dia lurah pengurus Majid Demak. Nah, ada suatu cerita saat Joko Tingkir ini tinggal di Kiai Ganjur. Dia saat itu sedang duduk-duduk di seberang kolam di depan masjid. Tiba-tiba Sultan Trenggono hadir ingin lewat menuju kepada masjid. Tingkir diminta menyingkir. Karena tempatnya yang sangat sempit, akhirnya Joko Tingkir melakukan gerakan, melompat dengan cara ke belakang, melompat dengan badan ke belakang, melompat ke belakang, melewati kolam yang sangat lebar. Sultan Demak terpana. Akhirnya dia menanyai Tingkir ini, dari mana nak kamu? Dia berkata bahwa saya kebonakannya Kiai Ganjur. Akhirnya dari pertemuannya dengan Sultan Trenggono ini, kemudian Joko Tingkir kemudian dimasukkan ke prajurit tamtama di barisan Kesultanan Demak. Karirnya menaik, kemudian dia bahkan menjadi pimpinan prajurit tamtama di Kesultanan Demak. Namun suatu saat ada sebuah peristiwa yang membuat Tingkir akan menyesalinya, yaitu di mana Sultan Trenggono meminta kepada Joko Tingkir yang dianggap sebagai pimpinan tamtama prajurit Kesultanan Demak, diminta untuk merekrut para orang-orang sakti di sekujur wilayah Kesultanan Demak. Datanglah seorang bernama Dadung Awuk, ini orang sakti tapi sekaligus sombong, ingin mendaftar sebagai prajurit tamtama. Kepala prajurit tamtama Joko Tingkir kemudian menanyai Dadung Awuk tidak menyukai perilakunya yang sombong. Tadi kemudian menanyai apakah dia kebal ditusuk oleh Sadak Kinang. Ini ada semacam alat untuk menginang ya, sendok untuk menginang itu ya. Dadung Awuk menyatakan, saya kebal, silahkan dites. Akhirnya Sadak Kinang ini kemudian ditusukkan ke dadanya Dadung Awuk, akhirnya meninggal. Mendengar peristiwa perekrutan Dadung Awuk ini kemudian Sultan marah. Kemudian Sultan memecat Joko Tingkir dan mengusirnya. Akhirnya Joko Tingkir dengan rasa menyesal kemudian pergi dari Demak. Dia berjalan tanpa arah kemudian memasuki hutan-hutan dalam waktu berhari-hari ya. Di sebuah hutan di Gunung Kendeng, dia misalnya sampai linglung berjalan tanpa arah begitu. Nah di hutan itulah dia ditemui oleh Aki Ageng Butoh. Nah Aki Ageng Butoh ini adalah teman-teman ayah Joko Tingkir saat nyantri di Siti Jenar ya. Oleh Butoh kemudian Joko Tingkir dikenali dan kemudian diminta menjadi anak angkatnya. Nah akhirnya dia dirawat di Butoh. Nah akhirnya dia kemudian tinggal di Butoh dan kemudian dirawat oleh Aki Ageng Butoh selama berbulan-bulan. Nah saya kira saat Joko Tingkir tinggal di Butoh ini, Butoh itu mungkin hari ini masuk desa ini ya, Seragen, Jawa Tengah ya. Masuk wilayah Seragen gitu. Nah di desa Butoh ini ada fase penting yang nanti akan menjadi titik penting Joko Tingkir untuk kembali lagi mengabdi kepada Demak. Lalu bagaimana ceritanya Joko Tingkir ini kembali ke mengabdi kepada Kesultanan Demak? Saya telah membaca beberapa sumber naskah, diantaranya adalah Babat Tanah Jawi, kemudian Babat Tingkir dan Babat Demak, bahkan juga disebut dalam Serat Malisono juga ya. Nah saya akan sarikan dari empat sumber ini dan saya akan ceritakan secara kronologis bagaimana Tingkir ini kembali ke mengabdi kepada Demak. Sejak di Butoh, di desa, ada yang mengatakan di Seragen, ada yang mengatakan di Lamongan ya, di Butoh inilah Ki Ageng Tingkir akhirnya menginap berbulan-bulan. Dia diasuh oleh Ki Ageng Butoh dan kemudian dikenalkan Ki Ageng Ngerang, Ki Ageng Ngerang yang itu merupakan juga saudara atau sesama santri saya Siti Jenar, teman ayahnya begitu ya. Nah dari Butoh ini dia diminta kembali lagi mengabdi kepada Demak. Namun sebelum mengabdi dia kemudian pergi ke makam ayahnya di Pengging, di Boyolali ya. Di makam ayahnya dia tertidur dan kemudian bermimpi ketemu dengan ayahnya. Oleh ayahnya di dalam mimpi dia disarankan untuk pergi ke Banyu Biru atau ke rumahnya Ki Buyut Banyu Biru. Ini juga santri Siti Jenar yang lain yang merupakan teman ayahnya Ki Ageng Pengging ya. Akhirnya Joko Tingkir menuju kepada Ki Buyut Banyu Biru. Di rumah Buyut Banyu Biru ini Joko Tingkir dipersaudarakan dengan tiga bersaudara yaitu namanya Mas Wila, Ki Wuragil, dan Mas Manca. Tiga orang ini misalnya Mas Manca ini juga terah keturunan Majapahit ya dari Gunung Lawu. Kemudian Mas Wila ini anaknya Ki Yayi Majasta yang juga merupakan santrinya Siti Jenar. Kemudian juga Ki Wuragil ini anak kandungnya Banyu Biru. Nah Joko Tingkir ini kemudian dipersaudarakan dengan tiga orang ini. Nah tiga orang ini akhirnya dengan tiga saudara inilah kemudian Joko Tingkir kembali ke Demak. Kemudian dia pergi dari Buyut Banyu Biru ini pergi sempat mampir ke Ki Yayi Majasta, kemudian juga mampir ke Ki Ageng Butuh lagi, dan kemudian kembali ke Kesultanan Demak. Yang waktu itu Sultan masih berada di Prawoto, Padi hari ini ya, Prawoto, di Sunan Prawoto. Nah dia kembali dengan menggunakan gedek ya, itu mungkin kapal rakit gitu ya, kapal rakit gitu ya. Nah di tengah sebuah danau yang apa ya, di tengah danau begitu, akhirnya dia serang oleh, diserang oleh gerombolan buaya yang banyak. Tingkir akhirnya memenangkan pertarungan ini, mengalahkan buaya-buaya ini. Sehingga ketika saat dia kembali ke Demak, akhirnya buaya-buaya ini membantu mendorong kapal rakit Joko Tingkir ini. Disebutkan dalam sebuah tembang mocopat misalnya, si Gromilir kalau teman-teman masih ingat misalnya, dia diiringi oleh 40 buaya. Ini mungkin merupakan simbolisasi bahwa untuk menjadi, menggantikan Raja Kesultanan Demak, Tingkir bermodalkan 40 kesaktian, 40 kesaktian dalam menaklukkan bahaya. Bahaya dalam bahasa Jowo disebut sebagai boyo atau buaya ya, beboyo. Jadi simbol 40 kekuatan dalam menaklukkan bahaya. Ini simbolisasi modal Tingkir untuk menjadi orang yang besar ketika mengabdi di Demak. Akhirnya dari sanalah kemudian dia mendatangi Sultan yang masih berada di Prawoto. Nah saat di Prawoto inilah kemudian Joko Tingkir kemudian mencari ada sebuah kerbau di Sunan Prawoto yang namanya Kerbau Danu. Kerbau Danu. Kemudian dia memasukkan tanah yang dititipkan oleh ibu yud banyu biru, memasukkan tanah itu ke dalam mulut Kerbau Danu. Kerbau Danu ini akhirnya kemudian mengamuk di Prawoto. Para tamtama dikerahkan oleh Sultan Terenggono untuk membunuh Kerbau ini. Tapi para tamtama tergelepar, kalah dalam pertarungan. Selama tiga hari Kerbau Danu ini mengamuk. Akhirnya suatu saat Sultan melihat Joko Tingkir lewat dengan tiga saudaranya. Tadi Mas Wila, Ibu Rakil, dan Mas Manca dengan tiga saudaranya tadi. Akhirnya melihat Tingkir, Sultan Terenggono mengatakan bahwa, Hei Joko Tingkir, jika kamu dapat membunuh Kerbau Danu ini, kamu akan saya maafkan kesalahan-kesalahanmu yang lalu dan kamu akan bergabung lagi ke Kesultan Demba. Akhirnya Joko Tingkir kemudian mengalahkan Kerbau ini dengan cara membuang tanah yang sudah dimasukkan sendiri ke dalam mulutnya. Titipan dari Ibu Nyut Banyung Biru, di Ageng Butoh dan di Majastah. Nah, dari sanalah akhirnya dia mengalahkan Kerbau ini dan kemudian bisa berbakti kembali kepada Demba. Akhirnya dia masuk kembali ke prajurit tamtama sehingga bahkan sempat menjadi pimpinan prajurit tamtama di Kesultanan Demba. Dari prajurit ini bahkan dia sempat dijadikan anak angkat Sultan Terenggono dan bahkan dinikahkan dengan putrinya Sultan Terenggono. Dan akhirnya dia menjadi Adipati di Pajang ya, yang merupakan wilayah Kadipaten yang dikuasai oleh Kesultanan Demba. Lalu bagaimana Joko Tingkir ini menjadi Sultan? Dan bagaimana keakhir dari Kesultanan Pajang ini? Ini dimulai dari meninggalnya Sultan Terenggono. Kira-kira di tahun 1546, sejak Sultan Terenggono meninggal, Kadipaten Pajang yang dipimpin oleh Joko Tingkir kemudian berkembang pesat, bahkan mengalahkan wilayah Demba. Sehingga dia dianggap sebagai pengganti Kesultanan Demba. Itu juga disebabkan juga karena misalnya trahpewaris Sultan Terenggono, anaknya Sultan Terenggono bernama Sunan Prawoto, itu Sunan Prawoto yang seharusnya menggantikannya, itu kemudian dibunuh oleh Aryo Penangsang. Dua tahun setelah kematian Sunan Prawoto dan Aryo Penangsang juga, akhirnya Kesultanan Pajang berdiri. Joko Tingkir sebagai sultannya bergelar Sultan Hadi Widjoyo. Kemudian dia mengangkat saudara-saudaranya yang mendampingi proses kembalinya ke Demba. Misalnya Mas Wila, Mas Manca misalnya dijadikan seorang patih yang menemani tiga saudaranya tadi. Kemudian Mas Wila dan Ki Wuragil misalnya dijadikan Menteri Bupati yang dengan gelar ngabeyi gitu ya. Di masa ini menjadi sultan inilah dia juga dipersaudarakan. Dia juga tercatat merupakan santrinya Sunan Kalijogo dengan teman-teman yang lain. Misalnya dia tercatat sebagai santri Kalijogo, yakni adalah Joko Tingkir sendiri, kemudian Ki Ageng Pemanahan, kemudian Ki Juru Pertani, dan Ki Penjawi. Tiga tokoh inilah yang kemudian bersama Joko Tingkir dipersaudarakan oleh Sunan Kalijogo. Nah, tiga saudara ini juga diangkat dalam kabinetnya Sultan Pajang. Misalnya Ki Pemanahan dan Ki Penjawi misalnya dijadikan lurah tamtamanya, kepala lurah tamtamanya ya, bersama wakilnya ya, Juru Mertani menjadi penasehatnya. Nah, dari kabinet Kesultanan Pajang inilah kemudian Joko Tingkir atau Sultan Hadi Wijoyo menegakkan kekuasaannya. Nah, ada barisan oposisi yang juga diceritakan di banyak babat misalnya ya, sejak meninggalnya Sultan Trenggono, Sunan Prawoto yang seharusnya menggantikan Kesultanan Demak menjadi Sultan di Demak, dibunuh oleh Aryo Penangsang. Ini seorang adipati di Jipang ya. Aryo Penangsang ini merupakan putra dari Pangeran Sido Ing Lepen. Pangeran Sido Lepen. Ini kakaknya Sultan Trenggono yang mempunyai putra bernama Aryo Penangsang. Aryo Penangsang ini kemudian membunuh Sunan Prawoto yang seharusnya menjadi Sultan Demak. Nah, Aryo Penangsang ini juga ikut membunuh Pangeran Kalinyamat, suaminya Ratu Kalinyamat atau Adipati Ceporo ya. Nyai Kalinyamat ini merupakan adiknya Sunan Prawoto. Jadi melihat kematian suaminya, Pangeran Kalinyamat, juga melihat kematian Sunan Prawoto, kakak kandungnya Ratu Kalinyamat. Akhirnya Ratu Kalinyamat tidak rela dengan kematian dua orang itu. Akhirnya dia bertapa di gunung Dana Raja. Dia bertapa telanjang dan tubuhnya ditutupi oleh jungtean rambut-rambutnya yang menutupi tubuhnya ya. Dia bertapa di atas gunung Dana Raja dan di dalam kotak kelambu gitu ya. Di mana dia sebelum Aryo Penangsang meninggal, dia tidak akan pernah berhenti bertapa. Nah Aryo Penangsang juga berusaha membunuh Joko Tingkir yang merupakan tadi Adipati Pajang yang dianggap sebagai pengganti demak tadi ya. Namun gagal, Joko Tingkir gagal dibunuh oleh Aryo Penangsang. Bahkan Joko Tingkir sempat menemui Ratu Kalinyamat. Dan saat bertemu dengan Ratu Kalinyamat, Kalinyamat bahkan meminta Joko Tingkir untuk membalaskan kematian suaminya dan kakak kandungnya, yaitu Sunan Prawoto dan Pangeran Kalinyamat. Akhirnya Joko Tingkir menyanggupi, namun karena dia masih merupakan keluarga demak, Joko Tingkir atau Sultan Hati Pujoy akhirnya mengumumkan sayembara kepada para juridnya. Siapapun yang bisa membunuh Aryo Penangsang akan digancar daerah Pati dan Mataram. Mendengar informasi ini, Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi dan Jurumatani bersama anaknya Ki Ageng Pemanahan, kemudian menyambut tawaran Joko Tingkir tadi. Akhirnya Ki Ageng Pemanahan yang merupakan kepala tantamannya Kesultanan Pajang akhirnya menyanggupi dan kemudian berusaha mengerahkan pasukan melawan Aryo Penangsang. Di masa-masa itulah, kemudian dia mengerahkan pasukannya di atas, di barat Bengawan, sebuah Bengawan. Kemudian memberi surat tantangan kepada Aryo Penangsang, dan kemudian Aryo Penangsang terpancing, dan kemudian datang terjadi perang tanding. Nah, disinilah dengan rekayasa yang sangat cerdik, anaknya Ki Ageng Pemanahan yang bernama Panembahan Sinopati. Panembahan Sinopati ini yang akan kita kenal nanti akan jadi penguasa Raja Pertama, Raja Mataram Islam. Nah, Panembahan Sinopati yang merupakan anaknya Ki Ageng Pemanahan ini juga merupakan anak angkat Joko Tingkir. Dia dijadikan anak angkat Joko Tingkir. Nah, Sinopati inilah yang kemudian membunuh Aryo Penangsang dengan tombak Kiai Peleretnya, yang menghunjamkan ke dada Aryo Penangsang. Akhirnya, Aryo Penangsang meninggal di tahun 1547, satu tahun setelah meninggalnya Sultan Renggono. Setelah itu ya, di tahun-tahun setelah itu, kemudian karena keberhasilan membunuh Aryo Penangsang ini, kemudian Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi mendapatkan hadiah tanah. Ki Penjawi mendapatkan tanah dipati dan sudah diberikan. Kemudian Ki Ageng Pemanahan mendapatkan wilayah Mataram atau Alas Mentau. Nah, namun setelah 7 tahun yang Ki Penjawi sudah dikasih tanah pati, namun Ki Ageng Pemanahan tidak kunjung diberikan tanah-tanah itu. Selama 7 tahun dia menunggu dan tidak ada kabar dari Sultan Pajang. Akhirnya Ki Ageng Pemanahan ditemui oleh gurunya bernama Sunan Kali Joko, dan kemudian diantarkan oleh Sunan Kali Joko bertemu dengan Joko Tingkir, Sultan Hati Wijoyo. Dan dari sanalah Sunan Kali Joko menagihkan janji seorang Sultan yang akan memberi tanah kepada Mataram. Namun, Joko Tingkir merasa, kenapa harus menanggukan pemberian tanah di Mataram? Karena dia pernah mendengar ramalan, bahkan juga pernah bertemu mimpi dengan Sunan Kiri Prapen. Ada ramalan dari Sunan Kiri Prapen bahwa besok tanah Mataram akan menjadi kerajaan besar yang menggantikan Kesultanan Pajang. Nah, karena keraguan inilah Joko Tingkir menunda pemberian tanah Mataram kepada Ki Ageng Pemanahan. Namun, atas desakan Sunan Kali Joko, akhirnya Joko Tingkir memberikan tanah Mataram kepada Ki Ageng Pemanahan. Akhirnya Ki Ageng Pemanahan kemudian lega, dan kemudian dia pindah ke Mataram bersama rakyat Selo. Tadi keturunan Ki Ageng Selo tadi, kemudian diajak berpindah di Mataram. Akhirnya, sejak saat itu Mataram menjadi kadipaten yang besar, tumbuh, subur, makmur, gitu ya. Berkembang ekonominya, sampai meninggalnya Ki Ageng Pemanahan di tahun 1575. Nanti kemudian anaknya yang merupakan anak angkat Joko Tingkir dan juga anak Ki Ageng Pemanahan namanya Senopati atau Danang Sutowijoyo itu kemudian menggantikan Ki Ageng Pemanahan sebagai penguasa Mataram. Namun, juga Joko Tingkir menanyai kesetiaannya Mataram, terutama di masa panembahan Senopati, namun tidak kunjung soan-soan, tidak berkunjung sebagai tanda bukti kesetiaannya kepada Kesultanan Pajang. Panembahan Senopati dikirim dua kali utusan untuk menanyakan kenapa dia tidak berkunjung ke Kesultanan Demak. Selalu saja panembahan Senopati bisa menghindar dan selalu saja Joko Tingkir Sultan Hedgi Wijoyo merasa bersikap. Tidak mungkin dia merasa bahwa panembahan Senopati tidak mungkin memberuntak. Hingga suatu saat ada peristiwa kecil yang membuat akhirnya Kesultanan Pajang menganggap bahwa Mataram mulai memberuntak. Ya, ini ada seorang keponakan panembahan Senopati yang berusaha memasuki Kedaton Puri Sekar Kedaton. Dia memasuki Puri putrinya Sultan Pajang. Di sana dia dibantu oleh ayahnya namanya Tumenggung Mayang. Nah, dari peristiwa itu karena melanggar tata susila, akhirnya Sultan Pajang menghukum Radin Pabilan dan dibunuh. Sedangkan ayahnya Tumenggung Mayang kemudian diusir ke Semarang. Nah, saat pengusiran Tumenggung Mayang ke Semarang ini karena masih saudaranya Senopati, akhirnya Tumenggung Mayang ini kemudian diselamatkan ke Mataram. Nah, ini ditafsiri oleh Kesultanan Pajang atau Joko Tingkir sebagai langkah pemberuntakan dari Mataram. Akhirnya Kesultanan Pajang mengerahkan pasukannya menuju kepada Mataram, berhenti di daerah Prambanan. Dan juga pasukan Senopati penguasa Mataram kemudian juga mengarahkan pasukannya di Randulawang, di daerah sebaratnya Prambanan. Nah, di daerah ini dua pasukan saling berhadapan-hadapan. Panembahan Senopati kemudian menyuruh membakar kayu-kayu, ribuan kayu di Gunung Kidul. Kemudian di saat bersamaan terjadi gempa besar. Terjadi gempa vulkanik besar di mana lahar merapi meleleh, begitu ya. Kemudian hujan lebat, badai, dan lain sebagainya. Akhirnya kedua pasukan itu, terutama Kesultanan Pajang, pasukan Pajang, akhirnya memutuskan untuk mundur, tidak jadi memberangi Senopati. Dia mundur, Joko Tingkir akhirnya mampir di pemakaman Sultan Tembayat ya. Nah, saat dia mau masukin makam Sunan Bayat, pintu makam Sunan Tembayat tidak bisa terbuka. Ditanyakan kepada juru kuncinya, kenapa tidak terbuka? Karena itu pertanda bahwa Sang Sultan sudah tidak dihendaki menjadi raja di Jawa oleh Sunan Tembayat. Akhirnya Joko Tingkir berserah diri, dan akhirnya dia memutuskan pulang, menaiki gajah, pulang ke negeri Pajang. Namun di tengah jalan dia jatuh dari gajah, dan kemudian akhirnya sakit, menderita sakit. Hingga akhirnya dia wafat di tahun 1549-48. Dia akhirnya meninggal, eh sorry, dia meninggal di tahun 1582. Meninggal akhirnya. Nah, akhirnya dari peristiwa itu, kemudian Pangeran Benowo, Sang Putra Mahkota, anaknya Sultan Pajang, itu berhak mewarisi Kesultanan Pajang. Namun, tidak begitu lama, Aryo Pangiri, seseorang yang masih merupakan keturunan dari Sunan Prawoto, juga mendeklarasikan dirinya menjadi apa ya, menjadi Sultan di Kerajaan Demak. Akhirnya, Pangeran Benowo itu meminta bantuan kepada Panembahan Sinopati, penguasa Mataram, untuk memerangi Aryo Pangiri di Demak. Akhirnya mereka berdua, Pajang dan Mataram akhirnya bergerak bersama-sama menyerang Aryo Pangiri di Demak. Akhirnya Aryo Pangiri tewas, kemudian Pangeran Benowo dilantik menjadi Sultan Pajang. Namun, sebenarnya sebelum dia dilantik jadi Sultan Pajang, dia sebenarnya ingin menyerahkan kekuasaan Sultan kepada Panembahan Sinopati, karena itu berdasarkan pesan ayahnya dulu, bahwa penggantik Sultanan Demak seperti Ramalan Sunan Piri sebenarnya jatuh ke tangan Panembahan Sinopati, penguasa Mataram. Tapi Panembahan Sinopati menolak dan kemudian menyerahkan kepada Pangeran Benowo. Pangeran Benowo tidak lama berkuasa, akhirnya dia meninggal, karena dia tidak memiliki keturunan, akhirnya seluruh kekuasaan akhirnya pindah di Kerajaan Mataram. Dan muncullah Raja Baru bernama Panembahan Sinopati, penguasa Raja Sultan di Mataram. Akhirnya beberapa Demak, kemudian Pajang dan lain sebagainya menjadi Kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram. Apa yang bisa kita petik dari cerita-cerita ini? Saya membayangkan memang ini Joko Tingkir ini menandai sebuah kisah tentang proses transisi kekuasaan atau Kesultanan Jawa yang baru tumbuh dan berusaha mencari bentuk yang stabil. Kita tahu misalnya tadi ada beberapa terah bangsawan Majapahit yang menjadi oposan kekuasaan Demak di awal masa kekuasaannya. Kemudian oleh Sunan Kali Joko kemudian ini diseimbangkan sehingga bisa menjadikan Joko Tingkir ini sebagai pengganti Kesultanan Demak. Kemudian juga Sunan Kali Joko mendampingi misalnya Ki Ageng Pemanahan Panembahan Sinopati dan Sultan Agung Raja Terbesar di Mataram akhirnya tatanan Kerajaan Jawa akhirnya tumbuh secara stabil. Akhirnya nanti puncak kekuasaan Kerajaan Jawa ada di Sultan Agung di masa Kesultanan Mataram. Nah ini jasa besar Sunan Kali Jaga saya pikir dengan dengan cara menyelaskan ketegangan oposan-oposan dari sejak masa awal kekuasaan Kerajaan Jawa Islam ini kita jadi tahu akhirnya nanti Kerajaan Jawa kemudian berpuncak di Kesultanan Mataram di masa Sultan Agung di mana bangunan wadah dan isi syariat harikat yang dulu menjadi pertentangan di masa Sultan Sultan Demak dan Syah Siti Cenar itu bisa diselesaikan dan diselaskan sehingga itu menjadi bangun utuh kebesaran Kerajaan Jawa hingga Sultan Agung. Namun bangunan fondasi ini tidak bertahan lama tidak lama setelah itu kolonialisme hadir Belanda hadir Eropa hadir kemudian mengubrak ngabir seluruh tatanan yang sudah dibangun oleh para wali dan kemudian Kerajaan Jawa Kerajaan Islam Jawa kemudian semakin runtuh semakin mengecil dan kemudian ada di bawah kendali kekuasaan kolonial. Nah dari kisah Joko Tinggi ini saya kira kita bisa belajar dari periodisasi sejarah pembentukan Kesultanan di Jawa ini. Begitu terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.